Rencana renovasi gedung kantor wali kota Jambi di tahun 2022 ini mendapat tanggapan dari DPRD kota Jambi. Ketua Komisi 3 Umar Faruk menilai hal tersebut masuk dalam skala prioritas. Pihaknya selaku DPRD siap mengawasi pembangunan agar berjalan dengan baik serta sesuai dengan RAB. Menurutnya gedung wali kota memang sudah layak direnovasi. Dirinya menjelaskan pembangunan gedung wali kota ini akan dilakukan menggunakan APBD kota Jambi 2022 sebesar Rp35 miliar dan akan dilanjutkan di tahun 2023 atau dengan pola multi-years. Pembangunan rehat kantor wali kota itu memang dikatakan di tahun 2022 ya. Sudah diambang, sudah dibahas. Dan kalau masalah patung keadaan akhir, sampai sejarah saya belum mendengar dan saya belum mendapat info. Jadi saya sudah bisa bicara tentang masalah itu. Lalu pun untuk pembangunan kota itu, kami rasa sop, kalau orang-orang kemarin itu juga ada sebatas. Sudah masuklah kategori harus direhat. Ini kita dukung lah semua pelaksanaan. Yang penting dana-dana dan tidak mengurangi kebutuhan-kebutuhan yang ada di masalah. Kalau tidak salah itu Rp35 miliar. Itu target selesainya, rencananya kak? Itu nanti DPU teknis. DPU teknis. Artinya bisa dibahas kemarin kemarin, sudah menurut sebuah tentu. Dan dalam pelaksanaan ini pun belum tahu. Ada aku di depan, apakah memang tidak mau itu bisa. Atau memang ada masalah-masalah lain, mungkin bisa dipending atau dikurangi. Terima kasih telah menonton!